Makanya salah satu golongan yang di hari kiamat telah dilindungi oleh Allah dalam naungannya Pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Karena di hari kiamat itu matahari sangat dekat dengan kita Manusia ditimbun oleh keringatnya masing-masing sesuai dengan amal perbuatannya Tapi ada orang-orang yang dilindungi oleh Allah dinaungi di bawah naungan Allah Salah satunya Seorang yang dia bersedekah dengan tangan kanannya tapi tangan kirinya sampai tidak tahu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Waliu s-salihin Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ashrafu al-anbiya wal-mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'd Fayaqulu rabbuna Tabaraka wa ta'ala Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Para jumlah sekalian Para hadirin Yang dirahmati dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pertama-tama kita panjatkan segala puji dan syukur Kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Yang dengan Inayah dan hidayahnya Kita Dimudahkan oleh Allah Untuk Bisa bertemu dan berkumpul Di majlis ilmu yang mulia ini Di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua Semoga salawat dan salam Senantiasa tercurahkan kepada nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Kepada keluarganya Sahabatnya Dan juga orang-orang yang mau mengikuti beliau dengan baik Sampai hari kemudian kelak Lalu Kita juga berterima kasih yang sebesar-besarnya Kepada takmir masjid Yang telah memberikan kesempatan untuk kita berbagi ilmu tentang keislaman Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan balasan yang sebesar-besarnya kepada mereka Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan mereka sebagai wasilah-wasilah Yang bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin Kalau kita berbicara tentang Judul yang tadi disebutkan Bagaikan debu yang diterbangkan Kira-kira apa yang terbayang Dalam Pemahaman jemaah sekalian Tentang apa Tentang amalan Salih Ya benar sekali Tentang amalan salih Tentunya kita yang beriman kepada Allah Kita gak kepingin Ketika nanti kita sampai di hadapan Allah Amal perbuatan kita Ternyata ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-23 Allah menyatakan Wa qadimna ila ma amilu min amalin Faja'alnahu Haba'an manthura Dan kami datang Kepada amalan yang telah mereka amalkan Lalu kami menjadikannya bagaikan debu yang diterbangkan Demikian yang Allah katakan di dalam firmannya Maka di dalam Islam itu ada Kaedah-kaedah Ketentuan-ketentuan Supaya amal kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita hanya bisa berusaha Sesuai dengan apa yang Allah tuntunkan di dalam Al-Quran Diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam Di dalam Syariat beliau Setelah itu urusannya kita pasrahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam ayat Al-Quran Paling tidak ada sekitar 73 ayat Yang menyandingkan antara keimanan dengan amalan salih Allah menyebutkan tentang keimanan Lalu Allah sebutkan tentang amalan salih Ini kata para ulama Memberikan sebuah pelajaran penting bagi kita kaum muslimin Bahwa amalan salih itu Harus Diawali dengan keimanan Kalau tanpa keimanan Sebaik apapun Amal perbuatan yang kita lakukan Tidak akan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Ya Ini gimana masangnya Gini ya Di dalam surat An-Nahl Ayat yang ke-97 Allah subhanahu wa ta'ala Barang siapa yang beramal salih Baik lelaki ataupun wanita Kata Allah Nah ini ketentuan yang sangat penting Siapapun yang beramal salih Baik lelaki ataupun wanita Kayaknya gak perlu pakai ini Selama dia beriman Ini menjadi catatan penting Harus mempunyai Keimanan Barulah Allah katakan selanjutnya Allah beri jaminannya Kami akan berikan kepadanya Kehidupan yang baik Dunia dan akhirat Ya Maka hidup yang baik Di dunia ini Sebelum akhirat kelak Adalah Hidup dengan amalan salih Yang didasarkan kepada keimanan Makanya kalau orang gak rajin ibadah Walaupun dia punya keimanan Hidupnya gak baik Ada aja masalahnya Maka amalan-amalan salih itu Adalah salah satu kiat Bagaimana kita hidup di dunia ini Dengan cara yang baik Kita dijaga oleh Allah Kita dilindungi oleh Allah Dimudahkan urusannya oleh Allah Diberi kekuatan hati oleh Allah Untuk menghadapi masalah-masalah kita Sehingga kita tidak gampang panik Amalan-amalan salih itu Mendatangkan berkah dalam hidup Allah membuat hidup kita baik Tidak selalu mengenai Tentang harta Bukan berarti hidup yang baik Artinya kita selalu berlimpah harta Bisa jadi hidup yang baik itu Allah beri kita kesehatan Kesehatan itu tidak bisa dinilai dengan harta Antum Sebanyak apapun hartanya Kalau sudah sakit Habis Bisa keluar ratusan juta Bahkan mungkin Sampai 1 miliar Udah lah hartanya habis Ujung-ujungnya Mati Ya Maka kuncinya kata Allah Iman Disertai dengan Amalan salih Fala nuhiyannahu hayatan tayyibah Kami beri dia kehidupan yang baik Allah berkahi keluarganya Bisa jadi kehidupan yang baik itu Keluarga yang rukun Istri yang masya Allah Yang solehah Anak yang patuh Penurut Baik Sehingga dia di rumah itu tenang hidupnya Ada istri yang sangat mencintainya Dan dia mencintai istrinya Ada anak yang sangat Berbakti kepada orang tuanya Dan orang tuanya juga sangat sayang kepada anaknya Kan masya Allah Antum kalau di rumah Istrinya Banyak tingkahnya Anaknya juga anak yang durhaka Kira-kira pening gak kita hidup Pusing Walaupun hartanya banyak Hidupnya tetap gak enak Kenapa? Karena ada istri yang bertingkah Belagu Katanya orang Jakarta Belagu Belagu Ada anak yang durhaka Maka kehidupan yang baik itu Hidup yang penuh dengan berkah Allah Allah berkahi Kalau punya harta Allah berkahi hartanya Sehingga hartanya itu Melahirkan kebaikan-kebaikan Membuatnya semakin dekat dengan Allah Kalau dia punya keluarga Allah berkahi keluarganya Sehingga Anak dan istrinya Menyenangkan hatinya Menyenangkan jiwanya Kalau dia punya kendaraan Allah berkahi kendaraannya Enggak gampang rewel Enggak sementar-sementar Masuk bengkel Kalau dia punya rumah Rumahnya berkah Dalam rumah itu banyak kebaikan Rumahnya adem Bukan karena AC Tapi karena kehidupan yang Allah berikan Kerumunan di dalam rumah tersebut Kehidupan yang baik itu Kehidupan yang penuh dengan berkah Kuncinya apa Iman Dan amalan salih Maka kata Allah Azzawajil Kami beri dia Kehidupan yang baik Di akhirat kela Maka Allah janjikan kepadanya Kami akan beri dia Pahala yang sebesar-besarnya Sesuai dengan apa yang telah dia perbuat Dari amalan salih tersebut Maka amalan salih itu Akan diberi pahala oleh Allah Di kehidupan akhirat Dan diberi berkah dalam kehidupan dunia Kalau disertai dengan Keimanan Ya Makanya merugi orang-orang yang tidak pernah Mengecap keimanan Dan hebatnya Islam Perhatikan Hebatnya Islam Islam itu Ketika ada seorang yang tadinya tidak beriman Lalu dia Mau beriman Dan mengatakan La ilaha illallah wa anna muhammad dan rasulullah Semua kebaikannya Di masa sebelum dia Islam Dihitung pahalanya oleh Allah Ada seorang sahabat Datang kepada Nabi SAW Sebagaimana dalam Suha'i Al-Bukhari Ya Dari hadith Al-Hakim bin Hizam Radiyallahu anhu Atau dari hadith Mu'awiyah bin Al-Hakam Saya lupa salah satunya Dia bertanya Ya Rasulullah Bagaimana dengan Kebaikan-kebaikanku Di masa jahiliyah Kata Nabi SAW Anta Aslafta Aslamta Alama aslafta Minal khair Engkau Telah masuk Islam Dengan semua Kebaikan yang telah Engkau lakukan Di masa lampau Artinya Kata para ulama Bahwa semua Kebaikannya Di masa jahiliyahnya Dihitung pahalanya Oleh Allah Karena dia masuk Islam Tapi kalau ada Orang yang keluar Dari Islam Semua kebaikan Yang sudah Dia lakukan Dihapus Ya Allah Allah menyatakan Dalam surat Al-Baqarah Barang siapa yang Murtad Di antara kalian Dari agamanya Ya Dan dia meninggal Dalam keadaan Kekafirannya tersebut Syaratnya Dia meninggal Di dalam Kekafirannya Maka Binasalah Semua Amalnya Di dunia Dan di akhirat Bagaimana Kalau kemudian Setelah dia Tadi keluar Dari Islam Dia Murtad Ternyata Dia nyesel Kenapa Saya keluar Dari Islam Akhirnya Dia sadar Bahwa Islam Adalah agama terbaik Dia masuk lagi Kedalam Islam Diterima 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 oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Selama dia Bertawbad Dengan sungguh-sungguh Ya Karena orang Yang hapus Semua amal Kebaikannya Ketika dia Murtad Kalau dia Meninggal Di atas Kemurtadannya Tapi kalau Dia kembali Kedalam Islam Maka Semua Amalannya Tadi Terhitung Kembali Yang tadi Sudah dari Nul Begitu Dia kembali Mengatakan La ilaha illallah Wa anna muhammadan Rasulullah Maka semua Kebaikan Amal solehnya Tadi terhitung Kembali Kembali Seperti semula Dan ini adalah Pendapat Mayoritas Para ulama Ya Dan ini Pembahasan Yang sangat penting Kalau Seandainya Orang itu Tadinya Pernah Muslim Di waktu Dia Islam Dia sudah Haji 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 dalam Seumur Berapa kali Wajibnya Sekali Iya kan Lalu Dia Keluar Dari Islam Masuk Ke agama Yang lain Terus Dia nyesel Akhirnya Dia kembali Islam Dia mengucapkan Kembali La ilaha Allah Nah ini Gimana Haji Yang tadi Apakah Dia terhitung Belum Haji Sehingga Dia masih Punya Kewajiban Dalam Seumur Paling Tidak Satu Kali Kalau Dia Mampu Atau Hajinya Yang tadi Sudah Terhitung Tidak Perlu Diulangi Apa Jawabannya Sudah Cukup Tidak Perlu Dia Ulangi Ya Haji Yang sebelumnya Kembali Terhitung Ketika Dia Kembali Masuk Kedalam Islam Tapi Syaratnya Dia Benar-benar Bertaubat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ini Syarat Keimanan Ya Di dalam Surat Al-Anbiya Ayat Yang Kesembilan Puluh Empat Allah Menyatakan Barang Siapa Yang Beramal Dari Amalan Amalan Salih Dalam Keadaan Dia Beriman Syaratnya Harus Beriman Maka Kata Allah Maka Tidak Ada Pengingkaran Terhadap Amal Perbuatannya Maka Syarat Keimanan Dia Masuk Kedalam Islam Adalah Syarat Diterimanya Amalan Salih Sehingga Ketika Dia Datang Di hari Kiamat Amalnya Dihitung Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Makanya Bertarik Kepada Keimanan Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Anihi Wasallam Di dalam Hidupnya Beliau Bergaul Dengan Orang-orang Yang Belum Beriman Di masa Beliau Dengan Pergaulan Yang Sangat Baik Akhlak Yang Sangat Mulia Seorang Yang Tadinya Belum Beriman Dengan Sekali Bertemu Dengan Nabi Sallallahu Sallam Karena Keindahan Akhlaknya Dia Bisa Beriman Ada Seorang Yang Datang Ke Kota Madinah Tadinya Dia Mendengar Berbagai Berita Hoax Di masa Itu Berita Dusta Bahwa Muhammad Itu Orang Gila Dia Membawa Agama Baru Ketika Orang Ini Bertemu Dengan Nabi Sallallahu Sallam Namanya Dhamad Al-Azdi Dia Duduk Di hadapan Nabi Dia Katakan Ya Muhammad Aku Ini Biasa Membacakan Mantra Kepada Orang Gila Bayangkan Gak Kenal Terus Tiba-tiba Ngomong Ke Orang Yang Tidak Dia Kenal Aku Ini Biasa Membati Orang Gila Berarti Kan Secara Tidak Langsung Dia Menuduh Nabi Gila Kan Gitu Nabi Diam Dan Mendengarkan Dia Bicara Nabi Tidak Marah Kalau Engkau Mau Aku Bacakan Mantraku Kepadamu Nabi Nabi Tidak Marah Nabi Hanya Menjawab Dengan Kalimat Indah Yang Keluar Dari Mulut Beliau Beliau Mengatakan Itu kalimat Nabi Sallallahu Assalam Kepadanya Nabi Mengatakan Segala Puji Bagi Allah Kita Selalu Memujinya Kita Selalu Meminta Pertolongan Kepadanya Dan Kita Juga Minta Ampun Kepadanya Barang Siapa Yang Diberi Hidayah Maka Maka Tidak Akan Ada Yang Bisa Menyesatkannya Dan Barang Siapa Yang Disesatkan Oleh Allah Maka Tidak Akan Pernah Ada Yang Bisa Memberinya Hidayah Langsung Tercengang Zomad Al-Azdi Mendengarkan Ucapan Ini Dia Lalu Mengatakan Kepada Rasulullah Sallallahu Anihi Wassalam Ya Muhammad Aku Ini Sudah Bergaul Dengan Banyak Orang Aku Pernah Bergaul Dan Banyak Bergaul Dengan Para Penyair Dan Ucapan Mu Ini Bukan Ucapan Seorang Penyair Aku Bergaul Dengan Para Dukun Dan Aku Sangat Tahu Bahwa Ucapan Mu Ini Bukan Ucapan Para Dukun Demi Allah Katanya Ya Orang Orang Jahiliah Dulu Walaupun Tidak Beriman Mereka Kalimatnya Masih Menggunakan Kata Allah Mereka Kalau Bersumpah Tak Jarang Mengatakan Demi Allah Sungguh Kalimatmu Tersebut Telah Masuk Kedalam Lubuk Sanubariku Yang Terdalam Ulurkan Tanganmu Aku Ingin Mengucapkan La Ilaha Illallah Wa Anna Muhammadan Rasulullah Masuk Islam Maka Ini Adalah Tugas Kita Kau Muslimin Untuk Bergaul Dengan Sebaik Baiknya Dengan Akhlak Yang Mulia Membuat Orang Orang Yang Belum Beriman Mengetahui Betapa Indahnya Islam Dan Para Pemeluk Kemudian Ma'ashiral Muslimin Rahimani War Rahimakum Allah Berarti Syarat Yang Pertama Agar Amal Kita Tidak Sia-sia Di Hadapan Allah Kita Harus Punya Keimanan Setelah Kita Mengecap Keimanan Ada Syarat Lain Supaya Amalan Kita Tetap Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yaitu Keikhlasan Jangan Pernah Kita Beramal Untuk Selain Allah Kalau Anda Beramal Untuk Selain Allah Amalnya Enggak Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Mengutus Nabinya Membawa Agama Ini Supaya Kita Mengurnikan Semua Amal Ibadah Kita Hanya Untuk Allah Saja Dalam Surat Al-Bayina Ayat Yang Kelima Allah Menyatakan Tidaklah Mereka Mereka Diperintahkan Kata Allah Melainkan Agar Mereka Mengibadahi Allah Dalam Keadaan Memurnikan Seluruh Amal Ibadahnya Ad-Din Itu Mempunyai Beberapa Makna Bisa Artinya Ad-Din Itu adalah Pembalasan Makanya Ketika Di dalam Surat Al-Fatihah Kita Mengatakan Maliki Yaumid Din Maksudnya Adalah Penguasa Hari Pembalasan Pembalasan Amal Bisa Juga Kata Ad-Din Yang dimaksud Adalah Amal Ibadah Dalilnya Apa Ayat Ini Mukhlisina Lahuddin Tidaklah Mereka Diperintahkan Melainkan Agar Mengibadahi Allah Dalam Keadaan Memurnikan Mengikhlaskan Semua Amal Ibadahnya Hanya Untuk Allah Saja Makanya Dalam Hadith Kudsi Dalam Riwayat Muslim Allah Subhanahu Wata'ala Menyatakan Mena Amila Amalan Barang Siapa Yang Mengamalkan Sebuah Amalan Dia Sekutukan Aku Dalam Amalannya Tersebut Apa Kata Allah Aku Tinggalkan Dia Dan Aku Tinggalkan Amal Perbuatannya Ditolak 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 Allah Subhanahu Wata'ala Makanya Tidak Boleh Kalau beramal Itu Untuk Selain Allah Terutama Yang berat Untuk ikhlas Itu Amalan Yang seperti Apa Amalan Yang Mempunyai Dampak Kemanfaatan Bagi orang lain Seperti Sedekah Itu Paling Sulit Ikhlasnya Karena Otomatis Kalau kita Rajin Sedekah Orang Memuji Kita Karena Orang Merasakan Kemanfaatannya Masya Allah Terima kasih Ya Pak Bapak Baik Banget Berat Kita Ikhlasnya Sering Masuk Kedalam Hati Kita Rasa Ya Bangga Wah Dipuji Walaupun Tidak Kita Ucapkan Makanya Amalan Amalan Yang Dirasakan Kemanfaatannya Oleh Manusia Atau Yang Amalan Yang Bisa Kita Sembunyikan Yang Paling Utama Adalah Disembunyikan Supaya Kita Benar Benar Ikhlas Terutama Amalan Sedekah Makanya Salah Satu Golongan Yang Di Hari Kiamat Kelak Dilindungi Oleh Allah Dalam Naungannya Pada Hari Yang Tidak Ada Naungan Kecuali Naungan Allah Karena Di Hari Kiamat Itu Matahari Sangat Dekat Dengan Kita Manusia Ditimbun Oleh Keringat Masing Sesuai Dengan Amal Perbuatannya Tapi Tapi Ada Ada Orang Orang Yang Dilindungi Oleh Allah Dinaungi Di Bawah Naungan Allah Salah Satunya Seorang Yang Dia Bersedekah Dengan Tangan Kanannya Tapi Tangan Kirinya Sampai Tidak Tau Maka Sebaiknya Kalau Sedekah Itu Tidak Usah Pakai Dicatat Namanya Biasanya Hamba Allah Hamba Allah Yang mana Yang rumahnya Itu Itu Sama Aja Ketahuan Juga Ya Cukup Dari Siapa Pokoknya Dari Hamba Allah Itu Akan Lebih Baik Kadang Sebagian Orang Kalau Sedekah Nggak Dicatat Oleh Panitia Zakat Atau Panitia Sedekah Atau Takmir Masjid Marah Kenapa Nggak Dicatat Ya Janganlah Ya Kalau Bisa Jangan Ada Orang Tahu Bahwa Kita Yang Sedekah Kok Setiap Hari Masjid Ini Ada Isi Kontak Infak Dan Isinya Banyak 10 Juta Misalnya Ada Aja Bingung Orang Masjid Dari Mana Ini Ternyata Setelah Si Penginfak Yang Mensedekahkan Harta Itu Meninggal Dunia Baru Tahu Anaknya Cerita Bapak Saya Yang Biasanya Sedekah Masya Allah Dia Meninggal Dunia Baru Orang Tahu Bahwa Dia Yang Sedekah Para Ulama Seperti Itu Dahulu Sheikh Al-Albani Rahimahullah Ta'ala Beliau Yang Banyak Membantu Sebuah Masjid Menyediakan Karpetnya Ininya Itunya Orang Nggak ada Yang Tahu Bahwa Beliau Muhsininnya Setelah Beliau Meninggal Dunia Baru Diketahui Bahwa Muhsinnya Beliau Rahimahullah Ta'ala Itu yang Baik Supaya Kita Bisa Benar-benar Menjaga Keikhlasan Agar Amal Kita Yang Sudah Kita Luangkan Di Jalan Allah Ini Harta Kita Yang Sudah Kita Gunakan Di Jalan Allah Ini Bisa Mendapatkan Pahala Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Keikhlasan Itu Berat Ya Maka Kaedahnya Kata Para Ulama Amalan Sebuah Ibadah Supaya Kita Bisa Benar-benar Ikhlas Maka Sembunyikanlah Biar Yang Tahu Itu Antara Engkau Dengan Rokmu Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Orang Yang Menangis Ketika Sholat Orang Yang Menangis Ketika Khutbah Orang Yang Menangis Ketika Ceramah Terisap Isap Kalau Di hadapan Publik Kita Enggak Bisa Memastikan Benar Enggak Orang Nangis Karena Allah Walaupun Kita Enggak Boleh Buruk Sangka Wah Ini Enggak Karena Allah Enggak Boleh Kita Harus Baik Sangka Tapi Pembahasannya Terhadap Orang Itu Sendiri Apakah Dia Menangis Karena Dia Berada Di hadapan Publik Ingin Menarik Perhatian Manusia Ingin Supaya Manusia Bersimpati Kepadanya Atau Dia Benar Benar Menangis Karena Allah Ya Sulit Untuk Membuktikannya Karena Samar Hanya Dia Dan Allah Yang Tahu Dia Nangis Karena Siapa Tapi Kalau Ada Orang Yang Menangis Di Keheningan Malam Ketika Semua Manusia Terlelat Tidur Dia Bangun Di Tengah Keheningan Malam Dia Ambil Air Wudhu Dia Salat Karena Allah Sampai Mengucur Air Matanya Karena Dia Merasa Takut Kepada Allah Ini Dia Nangis Karena Siapa Karena Siapa Dia Nangis Karena Allah Karena Dia Melakukannya Di Keheningan Malam Ketika Tidak Ada Manusia Yang Tahu Tapi Kalau Ketika Ceramah Seperti Ini Bisa Mungkin Karena Terbawa Keadaan Terbawa Suasana Ketika Sholat Jamaah Atau Sholat Tarawih Misalnya Bacaan Imamnya Bagus Imamnya Terisak Isak Nangis Kita Ikut Nangis Bukannya Enggak Bagus Bagus Masya Allah Tapi Kadang Kalau Ditanya Secara Jujur Anda Nangis Kenapa Sedih Ustadz Kok Sedih Habis Imamnya Nangis 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 Sedih Karena Imamnya Dan Dia Juga Nangis Sebab Dia Nangis Tau Apa Arti Ayat Yang Dibaca Kadang Ada Orang Nangis Pada Ayat Yang Tepat Makanya Sangat Penting Sekali Menjaga Keikhlasan Karena Allah Subhanahu Wa ta'ala Kecuali Kalau Amalan Yang Memang Tidak Bisa Disembuhikan Seperti Apa Sholat Jamaah Gimana Caranya Anda Sholat Jamaah Sembunyi Sembunyi Ada Yang Bisa Sholat Jamaah Secara Sembunyi Sembunyi Kan Tidak Bisa Amalan Yang Memang Tidak Bisa Disembunyikan Yaudah Memang Perjuangan Kita Menjaga Keikhlasan Kita Pergi Ke Masjid Ya Dilihat Orang Di Masjid Ya Banyak Orang Orang Semua Memperhatikan Dan Melihat Kita Rajin Datang Ke Masjid Kita Melaksanakan Sholat Memang Itulah Tantangannya Anda Bisa Enggak Menjaga Keikhlasan Ya Yang Sudah Pasti Mungkin Akan Ada Orang Orang Yang Memuji Orang Orang Yang Menganggap Wah Ini Orang Soleh Banget Sholat Jamaah Rajin Nah Disitulah Tantangannya Anda Bisa Enggak Menjaga Hati Menepis Semua Kujian Kujian Itu Dan Tidak Peduli Kepadanya Karena Anda Sholat Sebab Sholat Berjamaah Itu Disyariatkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Da'wah Seperti Ini Ini Berat Ikhlasnya Ya Apakah Benar-benar Mengharapkan Pahala Dari Allah Atau Tujuannya Lain Memang Yang Paling Berat Itu Adalah Amal Amal Ibadah Yang Tidak Bisa Disembunyikan Ya Disitulah Tantangannya Benar-benar Kita bisa Ikhlas Karena Allah Atau Tidak Disitulah Diuji Keimanan Kita Kekuatan Keyakinan Kita Kepada Allah Anda Mengharapkan Kesenangan Kehidupan Dunia Yang Sedikit Dan Sebentar Atau Anda Mengharapkan Pahala Yang Besar Di Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Ya Kita Harus Belajar Keikhlasan Itu Tidak Datang Dengan Sendirinya Tapi Harus Kita Melatih Diri Melatih Hati Untuk Bisa Mengontrolnya Kalau Ada Masuk Niat Niat Yang Lain Di Tengah Kita Melaksanakan Ibadah Yang Tidak Bisa Kita Sembunyikan Itu Selama Kita Selalu Menepis Kita Tepis Kita Tepis Kita Tepis Setiap Muncul Niat Yang Tepis Kita Tepis Maka Insyaallah Kata Para Ulama Itu Tidak Membahayakan Yang Bahaya Kalau Kita Larut Di Dalam Niat Yang Tidak Baik Tersebut Dan Tidak Kita Menepis Nah Itu Yang Bahaya Jadi Yang Berikutnya Harus Punya Keikhlasan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Hal Yang Ketiga Supaya Amalan Kita Diterima Oleh Allah Dan Tidak Sia-sia Yaitu Beramal Harus Sesuai Dengan Apa Yang Dituntunkan Oleh Rasulullah Sallallahu Ani Dalam Hadith Aisyah Dalam Riwayat Muslim Nabi Menyatakan Man Amila Amalan Laysa Amruna Fahuwa Rad Barang Siapa Yang Mengamalkan Sebuah Amalan Yang Tidak Ada Padanya Tuntunan Kami Maka Amalan Itu Tertolak Jadi Ya Gampangnya Kalau Amalan Itu Ada Tuntunan Rasulullah Laksanakan Kalau Nggak Ada Tuntunannya Atau Kita Belum Tahu Ada Tuntunannya Kita Nggak Ngerti Apakah Ada Contohan Dari Nabi Atau Sunnah Dari Nabi Atau Tidak Ya Jangan Diamalkan Dulu Supaya Kita Nggak Sia-sia Mengamalkan Amalan Yang Nantinya Tidak 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 Berbuah Pahala Di Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Ini Yang Ketiga Yang Keempat Ya Supaya Amalan Kita Berbuah Pahala Yang Besar Di Sisi Allah Ya Kita Mau Amalannya Kecil Tapi Pahalanya Besar Atau Ketingin Amalan Besar Tapi Pahalanya Kecil Yang Mana Yang Anda Pilih Amalan Kecil Tapi Pahalanya Besar Nah Amalan Kecil Bisa Pahalanya Besar Itu Tergantung Dengan Kekuatan Keyakinan Keimanan Kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Antum Bayangkan Ada Dua Orang Solat Ketika Melaksanakan Solatul Jamaah Ini Dua Orang Berdampingan Sofnya Itu Sebelahan Coba Lihat Apakah Dua Orang Ini Pahalanya Akan Sama Di Sisi Allah Sama Enggak Belum Tentu Sama Walaupun Imamnya Sama Gerakannya Sama Bacaannya Sama Mulainya Sama Dan Mengakhirinya Sama Tapi Pahalanya Enggak Sama Semua Tergantung Kekuatan Iman Yang Satu Solatnya Khushuh Banget Masya Allah Dia Ikuti Dari Awal Sampai Akhir Dia Ikuti Bacaannya Dia Ikuti Gerakannya Hatinya Benar-benar Merasa Dekat Dengan Allah Pahalanya Luar Biasa Yang Satu Begitu Allahu Akbar Tadi Kayaknya Warung Ana Belum Ditutup Ini Kayaknya Gitu Kepikir Hal-hal Yang Lain Tadi Dia Sedang Nyari Kunci Motor Kok Gak Ketemu Oh Iya Begitu Dia Takbir Dia Ingat Kunci Motornya Di Balik Lemari Kan Sering Gitu Ya Kita Mencari Sesuatu Lupa Gak Tahu Diletak Dimana Ketika Sholat Ingat Ada Orang Yang Sholat Itu Pikirannya Berkelana Kemana Mana Sampai ke Amerika Sampai Eropa Sampai ke Australia Semua Benua Dia Nah Ini Nilai Pahalanya Seperti Apa Kan Kecil Sekali Kenapa Dia Bisa Melaksanakan Sholat Dengan Cara Yang Seperti Itu Karena Imannya Karena Imannya Lemah Sehingga Dia Tidak Menikmati Sholatnya Pahalanya Pun Kecil Maka Untuk Memperbesar Pahala Itu Sangat Bergantung Kepada Kekuatan Iman Makanya Jangan Heran Ada Orang Yang Mengamalkan Yang Amalannya Itu Tidak Seberapa Tapi Justru Itulah Yang Membuat Dia Masuk Kedalam Surga Allah Subhanahu Wa ta'ala Salah Satu Contoh Dalam Riwayat Muslim Nabi Sallallahu Sallam Menyatakan Ada Orang Yang Masuk Kedalam Surga Adakal Allahu Rajulan Fil Jannah Allah Masukkan Seseorang Kedalam Surga Dengan Sebab Yumitul Aza'an Al-Tharik Karena Dia Menyingkirkan Gangguan Dari Jalannya Kau Muslimin Menyingkirkan Gangguan Dari Jalan Kau Muslimin Mudah Atau Mudah Mudah Semua Orang Juga Bisa Tapi Enggak Semua Orang Yang Menyingkirkan Gangguan Dari Jalannya Kau Muslimin Masuk Surga Iya kan Tapi Disana Ada Orang Yang Karena Dia Menyingkirkan Gangguan Itu Dia Masuk Surga Orang Yang Seperti Ini Barangkali Ketika Dia Menyingkirkan Gangguan Dari Jalan Kau Muslimin Hatinya Benar-benar Tulus Dengan Keimanan Yang Luar Biasa Kepada Allah Dia Enggak Kepingin Ada Yang Menyakiti Kau Muslimin Walaupun Hanya Sepucuk Duri Dia Sayang Banget Kepada Kau Muslimin Hatinya Betul-betul Bersih Jernih Ini Yang Membuat Dia Masuk Kedalam Surga Allah Subhanahu Wata'ala Sementara Mungkin Ada Orang Lain Yang Juga Menyingkirkan Gangguan Dari Jalan Bukan Dengan Niat Yang Seperti Itu Bukan Dengan Hati Yang Sedemikian Tulus Dia Nyingkirkan Gangguan Dari Jalan Itu Supaya Enggak Nganggu Dia Sehingga Nilainya Juga Tidak Ada Sahabat Yang Lewat Di Hadapan Nabi Sallallahu Sallam Nabi Katakan Ini Orang Penduduk Surga Nabi Kan Tau Karena Beliau Menerima Wahyu Kalau Kita Tidak Boleh Karena Kita Tidak Tau Ini Penduduk Surga Anda Tau Dari Penduduk Surga Rajin Sholatnya Ustaz Belum Tentu Itu Yang Tampak Oleh Kita Yang Tampak Kita Tidak Tau Entah Dia Sholat Bagaimana Sholatnya Wallahu Alam Tapi Kita Berharap Dengan Baik Sangka Kita Semoga Kalau Dengan Kalimat Harapan Semoga Dia Dimasulkan Kedalam Surga Karena Amalan Solehnya Nah Itulah Yang Semestinya Tapi Jangan Dipastikan Karena Kita Enggak Enggerti Secara Hakikatnya Nah Nabi Mengatakan Ini Orang Penduduk Surga Maka Ada Sebagian Sahabat Yaitu Abdullah Bin Amr Bin Al-As Coba Mengikuti Orang Ini Kenapa Dia Dikatakan Oleh Nabi Sallallahu Sallam Penduduk Surga Sampai Abdullah Bin Amr Bin Al-As Ini Minta Izin Untuk Tinggal Beberapa Hari Di rumah Orang Tersebut Hanya Sekedar Ingin Tahu Dia Melakukan Amalan Apa Ingin Dicontoh Oleh Abdullah Bin Amr Radiyallahu Ta'ala Anhumah Sehari Dua Hari Tiga Hari Tidak Ada Apa Dikira Dia Punya Amalan Besar Sehingga Dia Bisa Masuk Kedalam Surga Karena Amalan Besar Tersebut Ternyata Tidak Ada Apa Tadinya Abdullah Bin Amr Bin Al-As Tidak Ngaku Kalau Beliau Minta Izin Tinggal Di rumah Untuk Mengetahui Amalannya Tapi Pada Akhirnya Abdullah Bin Amr Terus Terang Bahwa Dia Minta Izin Tinggal Di Rumah Tersebut Karena Dia Kepingin Tahu Apa Amalan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Dikatakan Oleh Nabi Bahwa Dia Adalah Penduduk Surga Maka Kata Orang Yang Ditanya Tidak Ada Aku Hanya Seperti Apa Yang Engkau Lihat Tidak Ada Yang Aku Sembunyikan Kecuali Hanya Satu Hal Aku Tidak Pernah Mendengki Kepada Sesama Kau Muslimin Aku Selalu Menginginkan Kebaikan Mereka Nah Itu Dia Amalannya Masuk Pakhli Mungkin Itu Dulu Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Apa Yang Saya Sampaikan Bisa Bermanfaat Bagi Kita Semua Lebih Dan Kurangnya Saya Mohon Maaf Semoga Allah Mengumpulkan Kita Di Dalam Surganya Kelak Sebagaimana Allah Telah Mengumpulkan Kita Di Dalam Majlis Yang Mulia Amin Ya Rabbal Alamin Billahi Taufiq Wal Hidayah Assalamualaikum War Rahmatullahi Wabarakatuh